Selamat pagi sahabat Pelungas TV dimanapun Anda berada, kita melakukan salah satu investigasi Di mana kita dapat informasi dari masyarakat, di mana ada proyek CTND tahun 2018 yang baru di Kelurahan Lebak Gede Jadi kita tadi masuk, nama jalan ini jalan Kiai Pajat Apel ya, tempatnya ini tidak jauh dari SMK 4 Ini adalah proyek bagi saya ini, kemarin sudah diresmikan ya sahabat Pelungas TV di tahun 2018 yang lalu Kalau tidak salah itu PCSnya Bapak Edy Ariyadi sebagai PCS Wali Kota Tregon Kondisinya sama sekali, tidak bisa digunakan oleh masyarakat Padahal tujuan daripada proyek CTND ini, tentara Manunggal Masuk Desa adalah bagaimana menyambungkan akses jalan Antara link 1 dengan link 2, bagaimana ini, sejauh apa ini Padahal pada tahun yang 2021 kita pernah mencoba mempertanyakan ini Apakah ini seperti ini gitu ya, ada informasi kita dapatkan akan dianggarkan di tahun 2022 Faktanya di tahun 2023 ini, di bulan Juni ini, kondisi masih belum ada tanda-tanda yang mau dilakukan perbaikan Sahabat Pelungas TV ini adalah anggaran uang rakyat Bagaimana implementasinya, harapan daripada masyarakat lingkungan sekitar sini tentunya Ada kondisi supaya ada pembangunan lah, artinya bisa menyambung diantara lingkungan yang ada di sini Demikian sahabat tugas TV yang bisa kami sampaikan Dan bisa juga kami sampaikan saat ini juga ada pembangunan dari masyarakat tentunya di sini Wah, jika ini dilakukan sudah bisa dilalui, kepercayaannya lebih baik Untuk minat daripada masyarakat lain untuk membangun di sekitar sini Demikian sahabat tugas TV yang bisa kami sampaikan dari titik lokasi Keluarga Lebak Gede, Kecamatan Pulau Merah, Kota Terjahat Terima kasih telah menonton!